Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya dapat hari kembali kepada anda guna membuat video tutorial yang menarik dan bermanfaat bagi kita semua dengan adanya video tutorial ini berdasarkan request dari netizen dari PUJ Karator dimana para netizen itu belum mengetahui lebih jelas dalam pembuatan teknik komponen ini dan pada pertemuan ini saya akan menjelaskan lebih terperinci dalam pembuatan rumah teknik komponen ini karena banyak yang pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa diatasi akhirnya saya akan membuat tutorial ulang yang lebih jelas dan terperinci dalam pembuatannya oke premisa semuanya kita mulai saja video tutorial ini tapi sebelum kita mulai jangan lupa mengapresiasi channel ini dengan mekan like share kepada teman-teman anda dan subscribe agar berbagi ilmu bagi kita semua enjoy your work we were happy to selamat menyaksikan oke teman semuanya kita mulai saja ya tutorial pembuatan rumah sederhana untuk pemula kita double klik saya menggunakan SketchUp 2015 ya oke apabila sudah muncul tampilan seperti ini maka kita akan mengubah style ya dari SketchUp agar modeling kita menjadi ringan oke saya pilih style disini Windows style lalu pilih simple style edit saya hilangkan centang profile ini hanya tersisa centangan 8G ya oke seperti itu lalu saya buat munculkan perintah rectangle disini oke disini saya klik pada ujung sini terus arahkan ke sebelah sini nah untuk munculkan tool ini anda pilih view terus toolbar ya lalu anda pilih tool-tool yang akan anda munculkan seperti ini anda munculkan centangannya seperti ini maka tool yang anda inginkan akan muncul oke ini large tool kita hilangkan kita munculkan lagi seperti itu kemudian objek orang ini kita select lalu delete untuk memunculkan perintah select anda cukup menekan spasi pada keyboard oke atau anda cukup menekan ini ya oke seperti itu lalu kita tekan B untuk memunculkan material ya seperti ini anda cukup menekan B akan maka perintah material akan muncul saya akan warnai transparan pada permukaan tanah tempat diletakannya modeling rumah sederhana oke modelnya tutorial ini saya akan khususkan untuk pemula ya dan saya akan menjelaskan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti nah bila sudah melakukan permukaan seperti ini saya double click ya lalu klik kanan my group dan kemudian saya ambil tampak ke atas top ya lalu saya akan panjangkan objek persegi ini saya menggunakan perintah skala ya cukup anda menekan S pada keyboard maka perintah skala akan muncul seperti ini seperti ini saya ambil titik tengah dari itu terus akan melebar ya nah kemudian saya akan membuat dena pada permukaan ini saya menggunakan satuan milimeter ya apabila anda menggunakan sentimeter juga boleh tapi milimeter lebih dianjurkan untuk menuhi standar internasional oke untuk mengubah apa ya satuan ukuran maka anda pilih Windows pilih model info pilih units disini kemudian anda tinggal pilih ya material apa yang anda munculkan milimeter kah apa sentimeter ini juga anda boleh memperkecil ya 10 1,0 oke seperti itu oke kita akan mulai pembuatan rumah menggunakan satuan milimeter nah saya akan munculkan perintah garis ya seperti ini ya oke untuk muncul perintah garis anda cukup menekan L pada keyboard oke saya akan klik pada permukaan ini ya saya lurus apabila garisnya berwarna merah artinya sudah lurus saya akan masukin nilai 5000 milimeter ya kalau anda menggunakan satuan meter anda cukup menekan 5 oke setelah itu lurus ke belakang tanda warna hijau saya masukin nilai 2000 milimeter disini 5000 milimeter artinya 5 meter ya saya masukin nilai 4000 meter oke lalu saya tutup aja ya tutup aja seperti ini saya membuat dna sederhana ya karena untuk pemula lalu saya munculkan perintah rectangle anda cukup menekan R pada keyboard maka perintah rectangle akan muncul oke seperti ini pada area ini saya akan membuat apa ya teras teras atau semacam tempat duduk untuk tamu saya akan membuat teras pada area ini lalu saya akan membuat denah ya sekat-sekat dinding pada area dalam rumah ini saya munculkan perintah tap measure tool cukup anda menekan T ya pada keyboard maka perintah tap measure tool akan muncul saya akan memasuki nilai disini 3 meter ya 3000 milimeter terus disini juga semasukin 4000 milimeter disini saya masukin nilai 3000 milimeter lalu saya buat garis disini kiris kalau teknik ini lebih saya anjurkan untuk tim pendidik ya agar bisa mengajarkan siswanya bagaimana cara membuat detail rumah di sketchup teknik ini adalah teknik karya dari channel WJ Creator anda bisa menerapkannya langsung pada dunia kerja dan dunia pendidikan oke apabila denahnya sudah jadi seperti ini maka anda warnai tekan B ya akan muncul material saya akan warnai transparan juga ya ada area ini seperti ini nah setelah itu kita akan membuat komponen kolom dan komponen dinding ambil tampak atas top lalu saya akan membuat disini komponen dinding ya panjangnya seperti ini ya oke bebas ukurannya terserah anda terus saya akan membuat ketebalannya itu 150 mm apabila anda menggunakan satuan meter maka cukup anda menekan 0,15 meter oke seperti ini lalu tutup maka permukaannya akan tertutup seperti ini ya lalu saya akan pendekan selek pada area ini lalu tekan M munculkan perintah pindah seperti ini setelah itu saya pilih tool type measure tool ya saya masukin nilai 150 mm saya buat garis tekan L maka perintah garis akan muncul lalu double click my group kemudian klik kanan lagi my component oke ya ingat ya my group dan my component saya double click untuk membentuk komponen dinding disini double click artinya kita klik ya kita select ya klik kanan my group dan my component oke seperti itu lalu saya menghapus ya saya hapus garis bantu ini ya untuk munculkan perintah hapus maka cukup anda menekan L i pada keyboard oke seperti itu kemudian ini saya pindahin menunjukkan perintah pindah tekan M seperti ini lalu saya control C ya saya select kemudian saya control C saya control V pasti artinya ya lalu saya double click ya pada komponen kolom ini saya double click saya buat garis miring tujuan saya buat garis miring ini agar kita mengetahui titik tengah dari persegi kolom itu tersebut terus saya tekan escape keluar dari group ke atas kemudian komponen ini saya pindahin menunjukkan perintah M lalu letakkan pada sini ya oke seperti itu kemudian saya select dari kiri atas kiri atas kiri atas ke bawah ya ingat ya munculkan perintah serek anda tekan spasi pada keyboard setelah itu ctrl C ya ctrl C ya atau ctrl I dulu oke lalu pasti pada area sudut ini ya seperti ini ambil titik tengah dari giri seiringnya tersebut klik munculkan perintah pindah ya klik oke seperti itu ingat ya untuk memindahkan kedua komponen ini anda harus menyeleksinya dulu soalnya untuk banyak kesalahan bagi pemula ya memindahkan material tapi tidak menyeleksinya dulu anda harus menyeleksinya cara menyeleksinya anda harus menekan komponen tersebut misalnya seperti ini harus menekan klik baru anda bisa pindahkan atau baru anda bisa pindahkan memanjangkan dan sebagainya ya ya sekarang kita akan memanjangkan komponen dinding ini cara memanjangkan komponen dinding ini anda pilih perintah skala ya disini ada perintah skala disini atau anda cukup memuncul menekan S pada keyboard oke ini S maka perintah skala akan muncul dan untuk memanjangkan ambil titik tengah dari ketiga titik ini seperti ini maka akan panjang ya dan untuk menggeser ke sebelah kanan maka anda munculkan perintah pan untuk memunculkan perintah pan anda tekan shift tahan kemudian tekan scroll mouse tahan kemudian geser ke sebelah kanan seperti ini maka kita akan menggeser sebelah ini sebelah kanan ya lalu lepas lalu panjangkan lagi terus tekan shift lagi tahan tekan scroll mouse tahan terus geser ke sebelah kanan terus lepas kemudian panjangkan lagi seperti ini ya lakukan demikian selanjut pada bagian berikutnya lalu saya ctrl V kemudian saya letakkan pada bagian ini oke saya panjangkan select kemudian dinding lalu kita munculkan perintah skala dengan menekan perintah S ya maka perintah skala akan muncul oke seperti ini oke dan saya akan merotasi komponen dinding ini cara merotasi anda select dulu komponen dinding ini lalu pilih tool rotasi rotate oke seperti ini lalu klik pada titik tengah ini ya kemudian arahkan sebelah ini pada ini jangan jangan dulu di klik ya arahkan pada karya ini lalu tekan ctrl kemudian anda klik lalu rotasi seperti itu ya saya rasa cukup jelas ya oke anda bisa langsung menerapkan di rumah ya karena ini menggunakan tool standar asli sketchup ya artinya menggunakan tool original anda tidak perlu mendownload plugin oke agar anda bekerja secara kreatif oke selanjutnya kita akan menutupi garis DNA ini dengan komponen ya komponen kolom dan komponen dinding apabila permukaan DNA tersebut sudah kita tutupi dengan komponen maka selanjutnya kita akan mengedit komponen kolom dan komponen dinding ini yang pertama kita akan edit komponen dindingnya saya geser ke sebelah sini oke lalu yang pertama-tama kita akan masuk ke grup komponen kolom caranya kita klik double click seperti ini ingat ya untuk memunculkan perintah klik ini hitam ini garis panah ini dengan menekan spasi kita double click sudah masuk ke grup komponen dinding kita akan membentuk selup disini kita tekan P seperti ini untuk selup saya masuk nilai 200 mm kemudian saya double click my group dan my komponen apabila anda tidak make komponen tidak ada masalah cukup my group tidak ada apa-apa oke setelah kita membentuk slope disini maka kita akan membuat dinding disini di atas slope kita buatkan dinding ingat ya kita pilih to rectangle oke klik pada titik ini kemudian titik ini untuk munculkan perintah rectangle anda cukup menekan R pada keyboard oke kemudian kita munculkan perintah extrude atau push untuk munculkan perintah push anda cukup menekan P pada keyboard seperti ini nah setelah anda angkat lepas kemudian masukin nilai 3 meter atau 3000 mm oke seperti itu kemudian kita klik 3 kali my group oke kita akan membuat rimback disini munculkan pintar R maka rectangle akan muncul kita push masukin nilai 150 mm oke seperti itu klik kanan my group dan my component ingat ya klik 3 kali my group dan my component oke setelah itu di bawahnya kita akan membentuk fondasi ya fondasi batu kali oke kita munculkan pintar rectangle atau anda cukup menekan R klik pada ujung sini kemudian pada ujung sini terus permukaannya permukaan bawah itu kita push cukup anda menekan P pada keyboard maka pintar push akan muncul ya setelah anda turunkan ke bawah lepas masukin nilai pada keyboard itu 600 mm oke ya apabila anda menggunakan 1 mm ya oke lalu saya push pada sebelah kanan masukin nilai 50 mm apabila anda menggunakan santuan cm maka cukup anda menekan 5 cm oke kemudian saya klik pada garis bawah ini kemudian tekan M untuk menjurutkan perintah pindah klik pada titik ini geser ke sebelah kanan masukin nilai 160 mm atau 16 cm apabila anda menggunakan satuan cm oke kemudian tekan spasi untuk menjurkan perintah select seperti ini kemudian klik 3 kali kemudian klik kanan make group oke kemudian menjurkan perintah pindah seperti ini klik pada area ini tekan control lalu klik pindah maka material tersebut akan tercopy kemudian kita miral klik kanan pilih group red group red lalu kita munculkan pindah pindah klik pada ujung sini klik lalu letakkan pada ujung sini lalu keduanya kita select seperti ini set select kemudian klik kanan pilih author cell oke seperti itu sudah membentuk monasi batu kali disini kemudian setelah itu kita membentuk art sampling untuk art sampling munculkan perintah rectangle seperti ini atau menekan R pada keyboard klik pada unjung sini lalu kita push tekan P masukin nilai 200 mm kemudian kita push sebelah kiri dan kanan masukin nilai 220 mm atau saya masukin 50 mm aja oke disini juga double klik oke lalu klik tiga kali my group oke sudah selesai ya dan kemudian saya keluar dari group tekan escape keluar dari group maka setelah itu saya buat garis ya disini ya buat garis klik terus klik pada titik tengah ini kemudian turun ke bawah lurus titik tengah klik saya akan membuat garis keliling pada area pinggir dari pondasi batukal ini saya buat garis ulang ya pinggir disini ya sehingga permukaan sebelah kanan itu tertutup ya setelah kita klik seperti ini ya lalu double klik lalu ctrl i artinya kita potong oke lalu kita masuk ke group komponen kolom kita double klik lalu kita hapus garis miring tersebut tekan i ya maka lalu kita ctrl v kita munculkan lagi permukaan fondasi batukali tersebut seperti ini saya ctrl v artinya pasti ya lalu saya letakkan pada titik tengah ini oke titik tengah ini ya oke ingat ya untuk memindahkan itu menggunakan perintah move ya atau M cukup anda menekan M pada keyboard nah setelah itu klik permukaan persegi ini lalu pilih tool follow me terus klik pada permukaan yang permukaan bentuk dari fondasi batukali ini klik ya seketika sudah berbentuk ya fondasi batukali oke lalu kita buat garis ulang untuk menutupi permukaan yang bolong itu oke karena persegi ini sudah hilang ya maka kita akan buatkan lagi ya tekan F ya untuk munculkan perintah munculkan perintah option oke seperti ini ya saya ctrl z ya cek tekan F seperti ini ya terus masukin nilai 50 mm sehingga ukurannya tetap menjadi 150 ya 150 mm kemudian bersini juga 150 oke seperti itu oke lalu setelah itu kita klik 3 kali my group ya seperti itu nah lalu kita double klik lagi masuk ke group area ini kita ctrl c setelah ctrl c lalu saya delete lagi permukaan seperti itu oke escape keluar dari group lalu ctrl v ya lalu letakkan lagi pada posisi ini posisi yang tadi oke sehingga pada ini udah tergroup sehingga akan kita buat kolom disini ya sama suki nilai ya kita sejajarkan aja ya dengan ini ya cara menjajarkan anda tarik ke sebelah kanan terus arahkan pada titik ini maka udah sejajar dengan komponen dindingnya disini ada garis boleh kita hapus oke klik 3 kali my group kemudian kita menunjukkan perintah tangga lagi ya seperti ini lalu kita push lagi kita sejajarkan panjangnya dengan komponen dinding tadi oke kita klik 3 kali my group kita buat ring bug disini ya seperti itu klik 3 kali my group oke escape kemudian kedua komponen kolon komponen ini kita geser ke sebelah kiri ya select ya select munculkan perintah pindah M tekan M pada keyboard kemudian pindah oke oke nah area ini udah terbentuk ya udah terbentuk bangunan disini kemudian anda anda ambil tampak depan kita akan menyeleksi semuanya ya ingat ya kita klik dari kanan bawah ke kiri atas jangan sampai mengenai permukaan yang transparan ini ya permukaan tanah ini nah apabila sudah dilakukan demikian maka klik kanan pilih explode maka area ini sudah terpecah ya sehingga yang tadi kita brok udah muncul disini untuk menyatukan dinding ini yang ada garis-garis ini cukup anda klik 3 tekan control klik ketiganya dengan kolom ya klik ketiga kedua dinding tersebut kemudian klik kolomnya kemudian klik kanan terus pilih author cell maka ketiga dari material tersebut akan bersatu oke seperti itu kemudian saya ctrl z saya biarkan seperti itu dan untuk menyatukan fondasinya fondasi batu kali nya dengan assembling secara menyuruh maka anda ambil tampak depan kemudian pilih kamera pilih parallel projection oke kita perdekat kemudian kita select ya dari kanan bawah ke kiri atas seperti ini ambil perintah select disini klik dari sini kemudian mengenai usahakan mengenai art sampling aja apabila anda mengenai fondasi juga tapi kita akan mengenai art sampling saja ya kita akan menyatukan art sampling disini oke seperti itu kemudian klik kanan pilih author cell maka art sampling nya akan menyatu ya kita nomor lagi kamera perspektif oke maka art sampling nya ini sudah menyatu yang sebelumnya kan ada garisnya saya ctrl z ada garisnya lalu saya ctrl y saya akan menyatukan fondasinya disini karena disini ada garis artinya fondasi ini belum menyatu cara menyatukan seperti tadi kita ambil tampak depan oke ambil kamera trailer projection kemudian saya selek pada area fondasi ini klik kanan bawah kiri atas oke seperti ini ya kemudian klik kanan pilih author cell ya seperti itu ya cukup mudah semuanya oke cukup mudah kan para sahabat video ctrl pilih kamera pilih perspektif oke karena tadi saya sudah bilang pada hari ini saya akan membuat teras ya cukup simple cara membuat teras anda cukup menghapus dinding ini kiri dan kanan ini kita klik kemudian tekan delete klik tekan delete maka terasnya sudah muncul ya beserta dengan penyangga terasnya seperti ini cukup simple kan oke selesai kemudian saya akan lanjutkan dalam pembuatan atapnya banyak kesalahan saya lihat di tutorial di youtube itu dalam pembuatan atap saya akan tunjukkan sekalian cara membentuk atap pada modeling sebuah rumah secara tepat dan benar cara membuat atap itu kita pilih tool protaktor disini klik pada ujung sini klik pada ujung sini terus naikkan ke atas masukin 35 derajat atau terserah anda 30 derajat juga boleh setelah itu ambil titik tengah atau anda usah titik tengah ambil pada bagian ini boleh seperti ini lalu kita buat garis tumpukan sini hingga permukaan segitiga tersebut tutup kemudian kita munculkan perintah T disini cukup anda menekan T pada keyboard maka perintah T akan muncul saya musikin nilai 150 mm saya buat garis tegak disini berwarna biru artinya sudah tegak saya musikin nilai disini 5000 mm oke seperti itu lalu saya munculkan disini rotator saya masukin klik pada bagian ini klik pada bagian ini juga 90 derajat oke 90 komano oke seperti ini lalu saya selek garis milik tersebut oke lalu saya pindahkan tekan M letakkan pada ujung sini klik lalu kita buat garis klik pada bagian ini untuk muncul perintah garis tekan L pada keyboard ya oke seperti ini delete garis matur tersebut seperti itu lalu permukaan ini saya tutup dengan menggunakan perintah rectangle ya tekan R pada keyboard maka perintah rectangle akan muncul selek permukaan lalu pilih to follow me klik persegi tersebut persegi segitiga tersebut oke sudah terbentuk ya atap ya dan disini atapnya ada bolong ya kita untuk menghilangkan bolong kita buat garis ulang disini seperti itu nah kita buat garis tegak juga disini tandanya berwarna biru ya oke saya saya klik pada area ini lalu kita klik kanan hide kita sembunyikan dulu ya lalu kita munculkan perintah protaktor disini seperti tadi 35 derajat ya oke seperti ini lalu kita buat garis sehingga membentuk segitiga disini oke lalu kita unhide kita munculkan lagi yang kita sembunyikan tadi edit unhide last oke lalu kita delete garis setiap misur tersebut nah kita hapus lalu selek permukaan lalu follow me plus segitiga ini oke seperti itu lalu kita delete garis yang tidak kita perlukan oke seperti itu sudah membentuk ya nah apabila anda ingin membuat anu disini dinding yang ada jendelanya maka anda yang anda perlukan itu anda klik kanan kebutuhan pilih make unique apabila ini dinding ini mengandung komponen atau apabila untuk menghilangkan grupnya anda menekan explode artinya anda bisa langsung membuat bolong pada area ini seperti ini 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 area ini sudah bolong ya ini kan lini ini sudah tergroup kan untuk menghilangkan grupnya klik kanan pilih explode untuk melubangi apabila mengandung komponen anda pilih klik kanan pilih make unique seperti itu jadi ini adalah teknik yang boleh bilang cukup mendetail ya karena tidak menggunakan tool 1001 bit hanya menggunakan tool original sketchup oke tunggu lah menggunakan teknik komponen ini maka anda cukup mengikuti satu jalur garis dna maka semuanya akan terbentuk dari sampling hingga ringback apabila anda menggunakan tool 101 bit maka anda perlu mengulangi mengikuti alur garis dna itu berkali-kali untuk membentuk fondasi juga mengikuti alur dna membentuk rimback juga mengikuti garis dna berulang-ulang anda mengikuti untuk membentuk mengikuti jalur garis dna menggunakan tool 101 bit oke semoga bermanfaat semuanya ya para sahabat video kator dan mudah-mudahan anda bisa menerapkan td ini di dunia kerja dunia penyidikan dan dunia belajar ya dan untuk teknik ini sudah dibuatkan bukunya harapan penulis ya harapan penulis dengan dibuatkannya teknik komponen ini bisa menjadi salah satu referensi bagi tim pendidik untuk mendidik muridnya menggunakan teknik komponen dimana teknik komponen ini cukup mendetail seperti yang kita ketahui bahwa ilmu teknik tersebut sangat menjanjurkan pembuatan detil dari sebuah bangunan oke semoga bermanfaat permisa semuanya jangan lupa mengapresiasi channel ini dengan menekan like share kepada teman-teman anda dan subscribe agar berbagi ilmu bagi kita semua enjoy work we were happy to